Intro Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei pole tracking Indonesia Sanksi itu dilayangkan buntut dari hasil survei elektabilitas 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang dilakukan oleh pole tracking berbeda dengan lembaga survei Indonesia atau LSI Dalam keputusannya, Dewan Etik Persepi melarang pole tracking mempublikasikan hasil surveinya jika tanpa persetujuan dan pemeriksaan data oleh pihaknya Temuan ini bermula kala Dewan Etik Persepi menemukan ketidaksesuaian data sampel dalam survei elektabilitas 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 milik lembaga survei pole tracking Sejak 29 Oktober 2024 Dewan Etik Persepi telah meminta pole tracking menunjukkan 2000 data responden yang dirilis dalam survei publik Pole tracking pun sempat tidak dapat menunjukkan data tersebut dengan alasan sudah terhapus Akan tetapi, pada 3 November 2024 data itu berhasil dipulihkan Namun ternyata ditemukan 1652 data yang tidak sesuai dari data awal Sementara, hasil jajak mendapat lembaga survei Indonesia atau LSI yang dirilis Rabu 23 Oktober 2024 Mendata elektabilitas pasangan Pramono Rano pada Pilkada Jakarta 2024 sebesar 41,6% Sementara, pasangan nomor urut 1 Ritwan Kamil Suswono sebesar 37,4% Dan elektabilitas pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana berada di angka 6,6% Sedangkan, menurut hasil survei pole tracking yang dirilis Kamis 24 Oktober 2024 Elektabilitas pasangan Pramono Rano sebesar 36,4% Sementara, elektabilitas pasangan Ritwan Kamil Suswono mencapai 51,6% Dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana elektabilitasnya 3,9% Sementara, elektabilitas pasangan Ritwan Kamil Suswono mencapai 51,6% 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 Sementara, elektabilitas pasangan Ritwan Kamil Suswono mencapai 51,6%